Sebuah kisah maha karya terbaik dari S.H.Mintarca yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-278 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan dengan penuh kewaspadaan Ken Arok mendekati lambung goa itu sebuah goa yang tidak begitu dalam pada lereng sebuah bunduk kecil namun goa itu kemudian menghunjam masuk ke dalam tanah dan merupakan tempat bersembunyian yang cukup baik Tetapi goa itu terlampau sepi Ken Arok tidak melihat dan mendengar bahwa ada seseorang di dalamnya Karena itu Ken Arok melangkah semakin dekat Meskipun ia masih tetap sangat berhati-hati Bahkan kemudian Ken Arok itu telah berdiri di depan mulut goa Dipasangnya telinganya tajam-tajam Kalau-kalau ia dapat mendengar tarikan nafas seseorang Tetapi ia tidak mendengar apapun Kini ia didorong oleh keinginannya untuk mengetahui apakah ada sesuatu di dalam goa itu Maka perlahan-lahan ia membungkuk kemudian menyusup masuk ke dalamnya Seperti dahulu goa itu lembab dan gelap Bahkan di beberapa bagian sisinya terasa basah oleh titik-titik air yang mengembun dari akar pepohonan Goa itu tidak pernah menjadi kering menurut pengalamannya dahulu Betapa panjang musim kering membakar hutan itu Bahkan selagi hutan itu serasa hangus Namun goa itu masih juga tetap basah Karena Ken Arok tidak menjumpai sesuatu Maka ia melangkah semakin dalam Dengan hati-hati ia menuruni semacam tangga yang licin di dalam goa yang gelap itu Semakin lama semakin dalam Ia telah mengenal bahwa di bawah ada sebuah ruangan yang agak lebar Ruangan yang terlampu gelap Namun mata Ken Arok adalah setacam mata burung malam Ketika ia sampai di ruang bawah Maka segera ia merabah-rabah keadaan di sekelilingnya Dinding yang basah Batu karang yang runcing Namun tiba-tiba ia terkejut Ia merasakan sesuatu yang lain Agaknya tangannya merapa bagian hinding goa yang menjorok masuk Tetapi lubang itu agaknya dibuat oleh seseorang Ken Arok menjadi semakin berhati-hati Dicobanya untuk melihat menembus di dalam gelap Tetapi semuanya hanyalah bayangan yang hitam Memang terbayang di dalam kehitaman itu berbagai bentuk Namun bentuk-bentuk itu sama sekali tidak jelas Ken Arok menjadi semakin terperancat Ketika tangannya kemudian menyentuh sesuatu di dalam relung itu Bukan sebuah batu karang Tetapi sebuah kotak yang agak besar Sejenak Ken Arok berdiri termangmangu Kotak di dalam goa itu sudah tentu sangat mencurigakan Dengan demikian ia menjadi kian terjerat oleh rasa ingin tahunya Aku akan membawanya keluar Desisnya Meskipun agak berat dan sulit Di luar aku dapat melihat dengan jelas Apakah isi kotak kayu ini Maka dengan susah bayah Ken Arok mencoba menarik kotak kayu itu Ternyata bahwa kekuatan Ken Arok Benar-benar bukan sekedar kekuatan orang kebanyakan Betapa beratnya Maka akhirnya peti itu setapak demi setapak beringsut dari tempatnya Dengan sepenuh tenaga Ken Arok menarik peti itu Melalui tangga yang licin naik ke mulut goa Ketika peti itu sudah berada di luar goa yang gelap Maka Ken Arok itu pun menarik nafas dalam-dalam Meskipun hanya beberapa saat saja ia bekerja Tetapi peluhnya serasa terberas tuntas dari tubuhnya Sambil memegangi kedua belah lambungnya dengan sepasang tangannya ia menggeliat Berat sekali Desisnya Kemudian ditariknya pedangnya untuk mengungkit tutup peti itu Sehingga perlahan-lahan terbuka Dengan berdebar-debar Ken Arok menarik tutup peti yang sudah mulai terbuka itu Beberapa keping besi tipis terkait dengan erat Sehingga Ken Arok harus mengerahkan sekenap tenaganya kembali Namun agaknya kayu penutup kotak itulah yang kemudian pecah Sehingga hentakan yang tiba-tiba itu telah membuat Ken Arok terhuyung-huyung ke belakang Hampir saja ia jatuh terlentang Untunglah bahwa dengan tangkasnya ia memperoleh keseimbangannya kembali Namun dengan demikian peti itu sudah terbuka Perlahan-lahan Ken Arok melangkah maju Dari sela-sela pecahan tutup kotak itu Ia melihat ke dalamnya Hampir saja ia terlonjak ketika sekilas ia melihat sesuatu yang gemerlapan di dalamnya Hei, apakah benar aku melihat permata? Pertanyaan itu tiba-tiba saja melonjak di dalam hatinya Dengan demikian maka segera ia melonjak maju dan menghentakkan sisa-sisa kayu penutup kotak itu Ken Arok kemudian tertegun seperti orang kebingungan Ia berdiri tegak seperti patung dengan mata terbelalak Nafasnya seolah-olah terhenti dan darahnya pun tidak mengalir lagi Keseluruh urat nadi Tidak, aku memang tidak bermimpi Dan tiba-tiba saja Ken Arok menjurukkan kedua belah tangannya ke dalam onggokan permata di dalam peti itu Ya, semuanya barang-barang berharga Emas, intan, dan perlihat Perhiasan-perhiasan yang sangat mahal dan jarang-jarang terdapat Ken Arok berkata kepada diri sendiri Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya Perlahan-lahan ia melangkah surut sambil berkumam Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya Perlahan-lahan ia melangkah surut sambil berkumam Siapakah yang memiliki perhiasan ini? Kini Ken Arok mulai berusaha untuk menguasai perasaannya Yang untuk sesaat terguncang melihat kilauan permata di dalam peti itu Perlahan-lahan ia maju lagi Namun kini dengan sepenuh kesadaran ia melihat satu demi satu Barang-barang berharga yang ada di dalam peti yang telah mengangah Ken Arok itu kemudian mendapat kesimpulan Bahwa isi peti itu pasti bukan berasal dari seseorang yang menyimpan atau menyembunyikan kekayaannya Berbagai macam barang bercampur baur di dalamnya Dari barang-barang yang paling berharga Sampai barang-barang yang tidak begitu mahal Orang-orang jahat agaknya telah menyimpannya di dalam kuah itu Desis Ken Arok Namun dengan demikian dada Ken Arok menjadi semakin pepat Kini ia melihat suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari lagi Dengan suara yang berat ia berkumam Ini adalah gambaran Tumapel di bawah pemerintahan Tunggul Ametung Pasti bukan sekedar satu dua Bahkan sepuluh dua puluh orang yang telah dirampok oleh penjahat ini Ternyata Tumapel sama sekali tidak aman dan tentram Seperti yang dibayangkan di kota Tumapel Agaknya di luar kota Tumapel keadaan menjadi semakin lama semakin parah Sedang Tunggul Ametung hanya sibuk melayani kesenangan dirinya sendiri Perempuan Panawijen itu Dan kalau ia keluar istana Maka ia langsung masuk ke dalam hutan berperuan Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Keadaan ini harus berubah Tunggul Ametung tidak boleh sekedar hidup untuk permaisurinya dan sebaliknya Ia adalah pemimpin tertinggi untuk daerah Tumapel Rasa kuratan kebenciannya kepada Agakwut Tunggul Ametung menjadi semakin dalam di dinding jantungnya Namun sejalan dengan itu Wajah Ken Dedes semakin terukir di dalam angan-angannya Ken Dedes membuatnya silau seperti permata di dalam kotak itu Dengan Ken Dedes Maka setiap laki-laki akan dapat menguasai Tanah Tumapel Dan bahkan akan menjadi seorang Maharaja yang besar Aku sama sekali tidak bernapsu untuk menuruti kata hati dan napsuku sendiri Ken Arok tiba-tiba berkata kepada diri sendiri Seolah-olah sedang mengingkari suatu tuduhan Kalau aku ingin tampil ke depan Semata-mata untuk kepentingan Tumapel Kalau Ken Dedes aku perlukan Itu pun bukan karena napsuku yang melonjak ke kepala Tetapi aku memerlukan bantuannya untuk menjadi orang terpenting Yang dapat membuat Tanah ini menjadi baik Tentram dan memberi harapan bagi penghuninya Tidak lagi dibayangi oleh ketakutan Keputus asaan seperti kakek tua yang mati di dalam hidupnya Tidak seperti orang-orang karumat Yang menjadi liar dan tidak seperti orang-orang yang telah menjadi korban perampokan disini Ken Arok berhenti sejenak Sekali lagi ditatapnya permata yang berkilauan di dalam peti itu Cahaya matahari yang telah condong ke barat Telah membuat permata-permata itu seakan-akan membara Hmm Ia berdesah Aku harus menguasai permata ini Kalau aku tahu siapa pemiliknya Maka aku harus menyerahkannya kembali Tetapi aku tidak tahu Siapakah orang-orang itu Meskipun demikian Barang-barang itu tidak boleh tetap di dalam penguasaan para penjahat itu Aku harus menyembunyikannya Namun kemudian terpercih pertanyaannya Apakah barang-barang itu tidak dapat dimanfaatkan? Ternyata pertanyaan itu telah mengguncang dada Ken Arok Sejenak ia tegak di tempatnya dengan tegarnya Ditatapnya perhiasan-perhiasan berharga yang berkilau-kilauan Di dalam peti itu Perlahan-lahan Ken Arok menggelengkan kepalanya Desisnya Perhiasan itu harus kembali kepada pemiliknya Namun kemudian ia bertanya kepada dirinya sendiri Tetapi siapakah pemiliknya? Yang terjadi kemudian di dalam dada anak muda itu Adalah benturan perasaan yang semakin lama semakin dasar Namun cahaya matahari yang terpantul pada permata-permata di dalam peti itu Berkerdipan seakan-akan mengeceknya Apakah salahnya? Kemudian ia menggerap Kalau memang tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa permata itu adalah miliknya Maka barang-barang ini akan menjadi milik negara Aku harus menyerahkannya kepada pimpinan pemerintahan Ken Arok berhenti sejenak Kemudian katanya Tetapi tidak kepada Tunggul Ametong Penemuan ini harus bermanfaat bagi Tumapel Tidak untuk seseorang Apabila barang ini jatuh ke tangan Tunggul Ametong Maka sudah pasti bahwa barang-barang ini akan menjadi milik pribadi raja Menjadi milik permaisurinya Ken Arok berhenti sejenak Tiba-tiba ia menjadi terlampau gelisah Dengan nanar dipandanginya keadaan di sekitarnya Terlalu sepi Barang-barang itu harus disembunyikan Pada saatnya Baru dapat aku manfaatkan untuk kepentingan Tumapel Tiba-tiba terbayang di rongga mata Ken Arok Permaisuri Tumapel yang memancarkan cahaya yang kemilau dari tubuhnya Pada keadaan-keadaan tertentu Cahaya itu adalah pertanda bahwa ia memancarkan derajat yang setinggi-tingginya Bahkan akan berpengaruh pula kepada suaminya Dan sesaat kemudian ditatapnya permata di dalam peti yang bercahaya Karena pantulan sinar matahari itu Perpaduan dari keduanya Adalah alat yang sebaik-baiknya untuk menemukan tempat yang setinggi-tingginya Ken Arok itu berdesis Perempuan Panawijen itu Dan permata-permata ini Aku akan dapat memanfaatkannya Membiayai segala macam usaha untuk membuat Tumapel menjadi semakin besar Melampaui kebesaran kediri Ia berhenti sejenak Tetapi akulah yang harus mengemudikannya Bukan Tunggul Ametung Dan akulah orang yang harus dapat menjadikan Tumapel besar Sekaligus memegang pimpinan Tidak seorang yang berjiwa kerdil seperti Tunggul Ametung Tubuh Ken Arok tiba-tiba menjadi gemetar Terengian kembali kata-kata bangu samparan Nasibmu terlampau baik Ken Arok Kemudian aku bermimpi Kau menjadi seorang maharaja yang besar Ken Arok menggeram Tanpa disadarinya Ia berkata Nasibku memang terlampau baik Tidak ada seorang pun yang memberi aku petunjuk Bahwa disini ada seongguk permata yang dapat bermanfaat bagiku Bagi perjuanganku untuk mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya Untuk mendapat kesempatan mengatur tanah ini Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian sekali lagi ia berdesis Aku harus menyembunyikannya Ken Arok itu pun kemudian memungut kepingan-kepingan Bapan tutup kotak yang telah pecah itu Dipasangnya lagi tutup itu sekeping demi sekeping Kemudian ditariknya peti itu ke samping goa Namun sejenak kemudian Ken Arok berhenti Perlahan-lahan ia berkumam Dimana aku akan menyembunyikannya Sudah tentu tidak di dalam goa itu lagi Sambil memandang berkeliling Kemudian ia berkumam Aku akan menanamnya Tetapi sebaiknya agak jauh dari goa ini Ken Arok pun segera menarik peti itu semakin jauh Kebalik gerumbul-gerumbul yang agak lebat Di bawah sebatang pohon yang akan dapat dipakainya sebagai tanda pengenal Maka Ken Arok mulai menggali sebuah lubang yang dalam Dengan sepotong kayu yang diruncingkan Dengan pedangnya Ken Arok bekerja secepat yang dapat dilakukannya Tetapi tiba-tiba Ken Arok tertekun sejenak Lama-lama didengarnya suara tertawa Tidak hanya satu orang Tetapi dua-tiga orang Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar Siapakah orang-orang yang terperosok masuk ke dalam hutan yang sepi ini Mungkin beberapa orang pemburu Desisnya Namun dengan demikian ia menjadi semakin berdebar-debar Apakah yang akan dikatakannya Apabila orang-orang itu melihat ia menanam peti perhiasan itu Aku harus segera menimbunya Sebelum mereka sampai kemari Desisnya Karena itu Maka dengan tergesa-gesa Ken Arok memasukkan peti itu ke dalam lubang Dan menutupnya rapat-rapat dengan tabang kayu silang-menyilang Untuk melindungi tutupnya yang telah pecah Kemudian lubang itu pun segera ditimpunya dengan tanah Ketika pekerjaan itu masih belum selesai Ken Arok terpaksa berhenti sejenak Ternyata suara tertawa itu telah menjadi semakin dekat Dan kemudian berhenti di muka mulut kuah Siapakah mereka itu? Desisnya Sejenak tidak terdengar sesuatu Namun sejenak kemudian Ken Arok mendengar salah seorang dari mereka berkata Hei! Lihat! Bekas sesuatu diseret di atas tanah dan rumputan liar Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar Baru kini ia menyadari bahwa ia masih belum sempat menghapus bekas peti yang diseretnya saja Di atas tanah itu Ia bergesa Suatu kebodohan Mereka pasti akan menyelusur bekas peti itu Dan akan menemukannya disini Tetapi siapakah mereka? Kemudian timbulah keinginan Ken Arok untuk mengetahui orang-orang itu Karena itu Maka ditinggalkannya pekerjaannya sejenak Untuk mengintip orang-orang yang kini berdiri di depan mulut kuah Tidak ada gunanya aku menyelesaikannya dengan tergesa-gesa Mereka pasti akan menemukannya Aku harus tahu siapakah mereka itu Supaya aku dapat segera mengambil sikap Apakah aku akan bersembunyi terus Atau aku harus menyelamatkan peti itu Ken Arok pun kemudian dengan hati-hati merangkap di sela-sela rumputan dan gerumbul-gerumbul liar Semakin lama semakin dekat dengan suara orang-orang Yang agaknya menjadi ribut di muka goa itu Cepat lihat ke dalam Berkata salah seorang dari mereka dengan lantangnya Apakah peti itu masih di tempatnya? Ketika Ken Arok sempat mengintip mereka dari balik dedaunan Ia masih melihat seseorang menyusup masuk ke dalam goa yang gelap itu Dada Ken Arok pun menjadi semakin berdebar-debar karenanya Sebentar lagi orang-orang itu pasti akan segera tahu Bahwa pasti simpanannya telah hilang Dan sebentar kemudian Mereka pasti akan segera mencarinya Menyelusur bekas peti yang diseretnya itu Mereka pasti akan menemukan tempat itu Desi Ken Arok Dan tiba-tiba saja tanpa sesadarnya ia mulai menghitung Kalau yang masuk ke dalam goa itu hanya seorang Maka semuanya hanya berjumlah empat orang Empat orang perampok yang bukan perampok kebanyakan Ternyata dari simpanannya yang sudah begitu banyak Mereka pasti orang-orang yang beli tanding Sehingga mereka sempat mengumpulkan hasil rampokannya sekian banyak Dalam pada itu Ken Arok mendengar salah seorang Dari orang-orang yang berdiri di mulut goa itu berteriak Hei bagaimana dengan peti itu Sejenak tidak ada jawaban Namun sejenak kemudian orang yang masuk ke dalam goa Yang ternyata memang hanya seorang itu pun Meloncat keluar sambil menggerak Peti itu telah hilang Hei Hampir berbareng ketiga orang yang menunggu di luar itu berteriak Setan alas Setan manakah yang dapat menemukan persembunyian kita ini Bekas ini pasti belum lama Iya Sahut yang lain Marilah kita cari Ken Arok menahan nafasnya Namun dadanya menjadi semakin tegang Sejenak ia dicegam oleh keraguan Apakah ia akan berbuat sesuatu Atau dibiarkannya saja orang-orang itu menemukan perhiasan yang sudah ditanamnya Mereka adalah perampok-perampok yang tidak berhak atas barang-barang itu Desisnya di dalam hati Karena itu Tidaklah sewajarnya kalau mereka memilikinya Namun kemudian terdengar suara yang lain Jangan cari perkara Kau pun tidak berhak atas barang-barang itu Tetapi suara itu dibantahnya sendiri Tetapi aku tidak ingin memiliki untuk diriku sendiri Aku akan memanfaatkannya untuk kepentingan Tumapel Tumapel yang besar dan kuat Tidak seperti Tumapel yang kerdil kini Sekerdil aku yang sedang berkuasa Benturan yang dasar telah membuatkan Arok menjadi semakin ragu-ragu Sejenak ia tutup di belakang gerumbul-gerumbul yang rimbun sambil bergulat di dalam dirinya sendiri Sementara itu Ia melihat dari sela-sela rimbunnya Keempat orang yang kehilangan petinya itu sedang membungkuk-bungkuk mencari jejak Ternyata pekerjaan itu tidak terlampau sukar Jejak peti yang diseret itu masih terlampau jelas Sehingga selangkah mereka berjalan ke arah yang benar Persetan Ken Arok tiba-tiba menggeram Aku harus menyelamatkan lebih dahulu peti itu Apakah yang akan aku lakukan kemudian adalah soal nanti Tetapi peti itu tidak boleh jatuh ke tangan para perampok itu Sudah tentu bahwa mereka bukanlah orang-orang sekeluarga yang kaya raya Yang menyimpan harta kekayaan sendiri Atau harta warisan untuk mereka Keputusan itulah yang kemudian diambil oleh Ken Arok Sehingga karena itu maka Ken Arok pun dengan hati-hati Mengikuti orang-orang yang sedang mencari jejak hilangnya Seperti mereka Ini disini Berkata salah seorang dari mereka sambil menunjuk rumputan liar Yang seakan-akan terlindas oleh roda yang amat lebar Keempatnya kemudian berjalan menyusur jejak itu Dan mereka memang tidak memerlukan waktu terlampau lama Akhirnya mereka sampai ke bawah sebatang pohon Tempat Ken Arok menanam peti itu Inilah Teriak mereka hampir berbareng Salah seorang dari mereka berdiri bertolak pinggang sambil mengeram Pasti baru saja terjadi Pencuri itu masih belum selesai sama sekali Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya Salah seorang yang lain berkata Mungkin masih ada di sekitar tempat ini Nanti kita akan mencarinya Sekarang kita selamatkan dahulu peti ini Cepat kali Teriak yang paling besar di antara mereka Agaknya orang itu adalah pemimpin atau setidak-tidaknya Orang yang paling kuat di antara mereka Dua orang di antara mereka segera menggali lubang yang masih belum selesai Ditimbun oleh Ken Arok dengan tangan mereka Tetapi agaknya seorang yang lain menemukan potongan kayu runcing Yang dipergunakan oleh Ken Arok Sehingga kayu itu dapat mereka pergunakan pula Dengan susah payah Akhirnya mereka berhasil menemukan peti mereka kembali Meskipun tutupnya sudah pecah Namun agaknya mereka menjadi cukup puas Mungkin ada satu dua yang telah hilang Desis yang paling besar di antara mereka Tetapi tidak apa Sebagian terbesar telah kita ketemukan kembali Kita akan mencari setan yang telah mencuri peti itu Berkata yang lain Kalau kita dapat menemukannya Maka kita tidak perlu berpikir lagi untuk mencari persembunyian yang lain Karena gua kita sudah dikenal orang Ya Kita harus mencarinya Sahut yang besar Kalau kita tidak menemukannya Dan membunuhnya sama sekali Orang itu akan kembali lain kali Kita berpencar Seorang menunggu peti itu disini Yang lain mencari sampai ketemu Baik Hampir bersamaan yang lain menyahut Kemudian salah seorang dari mereka ditunjuk untuk menunggu peti itu Sedangkan yang lain telah siap untuk pergi mencarikan aroh Tetapi mereka terkejut bukan buatan Ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa perlahan-lahan Dekat sekali Di belakang sebatang pohon yang besar Jangan pergi berpencaran Berkata suara dari balik pohon itu Supaya aku tidak bersusah payah mencari kalian satu demi satu Kata-kata itu ternyata telah menggetarkan jantung keempat orang yang merasa memiliki peti berisi perhiasan dan permata itu Seolah-olah isi dadanya meledak berserakan Serentak mereka berloncatan menghadap ke arah suara di belakang pohon Yang paling besar diantara mereka tiba-tiba bertanya Hei siapakah kau Aku adalah pemilik perhiasan yang telah kau sembunyikan itu Jawab suara itu Setan alas Teriak orang yang paling besar Jawab pertanyaanku Siapa kau Jangan mencoba bergurau Aku tidak bergurau Aku berkata sebenarnya Sebut namamu Teriak orang yang paling besar itu tidak sabar lagi Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa Suara tertawa yang sangat menyakitkan hati Sudah aku katakan Berkata suara itu Aku adalah pemilik peti itu Karena itu maka cepat tinggalkanlah peti itu di tempatnya Jangan mencoba menyentuh lagi Keempat orang itu tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi Sehingga dengan berteriak-teriak mereka bertanya kasar Sebut namamu Hei cepat sebelum kau aku kubur di lubang itu Nama itu tidak penting bagi kalian Seperti aku tidak memerlukan nama kalian Yang penting bagiku adalah peti itu Cepat tinggalkan aku akan mengambilnya Tiba-tiba orang yang paling besar di antara mereka itu mengeretkan keningnya Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia berkata Baik Baiklah Baiklah Ambillah petimu Aku tidak memerlukan dia lagi Ketika kawan-kawannya terkejut Serentak mereka berpaling Namun sejenak kemudian mereka mengerti maksud orang yang paling besar di antara mereka itu Tetapi terdengar jawaban Aku tidak akan mengambilnya Yang aku ingini adalah kalian pergi meninggalkan peti itu Hampir bersamaan keempat orang itu mengeram Dan tiba-tiba saja orang yang paling besar itu berteriak kepada seorang kawannya Hei kau tunggui peti itu Kami bertiga akan menangkap kelinci itu Serentak maka ketiga orang di antara mereka Meloncat berlari ke arah suara di balik pohon Dengan kemarahan yang hampir meledakkan dada mereka Mereka mengepung arah suara yang telah mengganggu mereka itu Kau tidak akan dapat lari lagi Geram orang yang paling besar di antara mereka Orang yang berdiri di belakang pohon itu Yang tidak lain adalah Ken Arok Mengerutkan keningnya Ternyata keempat orang itu bukanlah orang-orang kebanyakan Gerak mereka yang begitu cepat dan lincah Telah memperingatkan kepada Ken Arok Bahwa ia harus berhati-hati Dalam waktu sekejap ketikanya telah berhasil mengepung rapat-rapat Tempat persembunyiannya dengan tepat Kau tidak akan dapat bersembunyi dan main hantu-hantuan lagi Salah seorang dari mereka berkata dalam nada datar tetapi berat Ken Arok tidak segera menjawab Ternyata ia tidak berhadapan dengan sekelompok pencuri ternak Tetapi ia benar-benar berhadapan dengan sekawanan perampok yang tangguh Aku tidak akan bersembunyi Jawab Ken Arok kemudian sambil melangkah perlahan-lahan dari balik sebatang pohon Kalau aku sengaja bersembunyi Aku tidak akan bersuara Sebut namamu Sekali lagi orang yang paling besar diantara mereka itu mendesaknya Aku tidak akan menyebut siapa aku Tetapi kalian harus mengembalikan permata itu Kami bukan orang-orang gila yang dapat kau takut-takuti dengan cerita semacam itu Baiklah aku yang berterus terang lebih dahulu Berkata orang yang paling besar itu Kemudian katanya Kami telah mengumpulkan dalam waktu yang cukup lama Lebih dari tujuh kali kami berpindah tempat untuk menyembunyikan barang-barang kami yang sangat berharga itu Setiap kali ada orang yang menemukannya Maka orang itu tidak akan lagi dapat melihat matahari Kini nasibmulah yang sedang malang Agaknya kau tidak sengaja telah menemukan barang-barang itu Dengan demikian Maka kau pun akan kami bunuh Dan kami tanam di dalam lubang yang telah kogali itu sendiri Aku tidak dengan kebetulan menemukan barang-barang itu Jawab Ken Arok Aku memang mencarinya Dan nasibku memang terlampau baik Sehingga aku berhasil menemukannya di sini Jangan mengikau tentang perhiasan itu Itu sama sekali bukan milik seseorang Aku kira sudah lebih dari seratus orang yang kami bunuh atau kami lumpuhkan Mereka yang melawan kami Kami penggal lehernya Sedang yang dengan suka rela menyerahkannya kepada kami Kami memang menaruh belas kasihan Kata-kata itu telah membuat dada Ken Arok menjadi berdebar-debar Ternyata orang-orang itu telah melakukan pembunuhan besar-besaran Untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu Sehingga Ken Arok menjadi muak karenanya Tiba-tiba saja ia menggerak Nah Aku akan berbuat serupa seperti yang pernah kau lakukan Kalau kalian melawan Maka aku terpaksa memenggal leher kalian Tetapi apabila kalian menyerahkannya dengan suka rela Maka aku akan menaruh belas kasihan kepada kalian Setan Hampir berbareng ketiganya berteriak Ayo berlutut Kami ingin membunuhmu dengan cara kami Akulah yang akan membunuh kalian Sahutkan Arok Atau cepat tinggalkan tempat ini Orang yang paling besar itu pun tidak dapat menahan dirinya lagi Tiba-tiba saja ia meloncat menerekam Ken Arok dengan kedua belah tangannya Ternyata orang itu memang luar biasa Geraknya yang sangat cepat Apalagi tidak terduga-duga Namun meskipun demikian Ken Arok masih sempat menghindarinya Bahkan ia masih sempat tertawa sambil berkata datar Kau sudah mulai lebih dahulu Jangan menyesal Aku tidak akan sekedar bermain-main Kalau kalian bersungguh-sungguh Maka aku pun akan bersungguh-sungguh pulang Tetapi kata-kata Ken Arok itu terputus Ketika tiba-tiba saja serangan berikutnya hampir saja menetak dadanya Untuk menghindarinya Ken Arok harus menggeser tubuhnya selangkak samping Namun agaknya kedua orang lainnya tidak membiarkannya Belum lagi Ken Arok sempat meletakkan sebelah kakinya yang lain Maka serangan-serangan berikutnya datang beruntun Ketikanya bergerak dalam saat-saat yang seolah-olah Telah diatur dengan rapihnya Bukan main Berkata Ken Arok di dalam hatinya Sambil menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali Ternyata mereka bukan perampok jalanan Dan tepat pada saat Ken Arok melenting berdiri Maka serangan-serangan mereka pun telah mengalir seperti banjir bandang Ken Arok menggeram Ternyata mereka adalah saudara seperguruan Mereka mempunyai kerjasama yang hampir sempurna Tidak ada kelemahan yang dapat dilihat oleh Ken Arok Untuk memulai dengan serangan pembalasannya Ketiga orang itu pun menyerang dengan garangnya Berturut-turut Namun terus menerus tidak putus-putusnya Ken Arok hampir tidak mendapat kesempatan untuk bernafas Setiap kali kakinya menyentuh tanah Maka segera ia harus meloncat dan menghindar lagi Tidak henti-hentinya Namun kecepatan bergerak Ken Arok menghindari serangan ketiga lawannya yang datang beruntun seperti badi itu Ternyata telah menumbuhkan kekaguman pada lawan-lawannya Tidak pernah seorang pun yang dapat lolos dari serangan yang demikian Seorang lawan seorang pun Hampir tidak pernah ada orang yang dapat mengimbangi salah seorang dari ketiganya Kini tiba-tiba ketiganya menyerang bersama-sama Namun Ken Arok masih tetap hidup dan mampu menghindar betapapun sulitnya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton